Terima kasih Anda masih bersama Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan sedara permohonan akan pembuatan paspor selama bulan puasa 1445 Hijriah tahun 2024 di kantor imigrasi kelas 2 Sanggau terbilang meningkat. Tingginya nimu masyarakat melaksanakan pembuatan paspor ini tentunya akan digunakan untuk mengisi liburan panjang dan ada juga untuk memeriksakan kesehatan di negeri jiran. Kepala kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau, IGD Samarajaya mengatakan, hingga saat ini pengeluaran paspor oleh kantor imigrasi Sanggau telah mencapai 1055 paspor. Menurut Gede, pengeluaran paspor tersebut tidak semata melalui pelayanan di kantor, namun melalui EZ Paspor yang adalah layanan paspor dengan sistem jemput bola atau datang ke lokasi pemohon. Di mana petugas akan mendatangi lokasi pemohon paspor, jadi pemohon paspor tidak perlu datang ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Diketahui kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Sanggau, Skadau, Melawi, dan Sintang. Gede menambahkan ada pun kendala dalam melaksanakan isi paspor diantaranya karena harus melintasi jalan yang rusak dan jarak yang jauh, seperti diantaranya untuk akses transportasi ke Kabupaten Sintang. Gede mengimbau masyarakat yang berada di wilayah kerja imigrasi Sanggau untuk mengajukan kelompok pembuatan paspor yang nantinya tim imigrasi akan turun ke lapangan mendatangi titik rumah untuk melaksanakan pembuatan paspor tersebut.